Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berbagai elemen masyarakat Jawa Barat mulai buruh hingga mahasiswa turun ke jalan, menolak upaya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kemarau panjang ribuan hektare sawah di Jawa Barat terancam gagal panen dan warga mengalami krisis air bersih. Sekelompok remaja bersenjata tajam celurit menyerang kelompok remaja lain di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Musim kemarau panjang membuat ribuan hektare sawah di sejumlah wilayah di Jawa Barat kering kerontang dan sebagiannya terancam gagal panen. Tak hanya mengganggu pertanian, krisis air bersih juga dialami warga. Sawahnya kering kerontang, petani di desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, resah. Padi yang berusia satu bulan lebih dan telah diberi pupuk ini bakal segera mati jika mereka tidak bisa mendapatkan pasukan air dari giliran pengairan irigasi yang diatur oleh dinas terkait. Sawah mereka kering setelah dua minggu terakhir tidak mendapatkan air. Ada sekitar 250 hektare sawah di wilayah Suranenggala yang kondisinya kritis. Sedang di wilayah utara Cirebon, lebih dari seribu hektare sawah terancam gagal panen akibat air dari wilayah Hulu Majalengka dan Sumedang tidak sampai di sungai atau irigasi pertanian. Saat ini pertanian di wilayah Kami Suranenggala ini sudah kekeringan total. Kalau nggak ada suplai dari tata gilir banyu, giliran banyu, ya otomatis gagal total panennya. Ini berapa hektare, Pak? Untuk wilayah Kami Suranenggala ini ada kurang lebih 250 hektaren. Itu potensi gagal panen semua, Pak? Potensi gagal panen kalau nggak ada air. Supaya sawah mereka bisa mendapatkan air dan tanaman padi tidak mati, petani terpaksa membendung sungai Kebayanan. Mereka mencegah agar air laut tidak masuk ke sungai dan bercampur dengan air tawar. Ini bendung supaya pertahankan sawah, air asin supaya jangan masuk ke airnya sawah. Emang kalau masuk mati, Pak, potensinya, Pak? Kalau air asin masuk ke airnya sawah, ya mati. Dua bulan terakhir mengalami kekeringan, petani di kecamatan Mekar Mukti Garut tidak lagi menanam padi. Di lima desa ada 85 hektare sawah yang telah mengering. Petani pun beralih menanam kacang, tanah, dan jagung yang relatif membutuhkan jauh lebih sedikit air dibandingkan tanaman padi. Namun, warga tetap berharap hujan segera turun sehingga mereka bisa kembali menggarap sawah dan tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Kalau musim kemarau ini ditanam kacang. Kalau musim hujan ditanam padi. Jadi pengairannya memanfaatkan hujan? Sekarang mah, kan musim kemarau. Dari sungai, pakai mesin di sedot. Kalau musim hujan mah ada, itunya sungainya. Musim kemarau yang melanda juga memberitampak pada kenaikan harga sayur mayur di pasar seperti di Pasar Rebu Purwakarta, Kamis Pagi. Harga sayuran seperti mentimun, kubis, terong, hingga waluh naik rata-rata Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan sayuran yang ada kurang segar. Penyebab kenaikannya apa sih? Ya, keceriaan lah. Itu aja. Kemarau gitu Pak ya? Kemarau ya. Jadi pasokan agak kurang? Ya, jadi kurang bermasuknya. Paling juga kondisinya, kondisinya maksudnya yang biasa segar secara agak peor gitu lah. Kalau Stockholm sih aman lah. Kalau di pasar lah. Tidak hanya berdampak bagi petani, musim kemarau berkepanjangan juga membuat warga desa Pakembangan Kuningan mengalami krisis air bersih. Kedatangan mobil tangki air bersih bantuan dari BPBD Kuningan pun langsung diserbu oleh warga. Kondisi serupa juga dialami warga desa Cikamuning kecamatan Ciampel, Kerawang. Warga bahkan terpaksa harus mengambil air di kubangan yang juga debit airnya tidak banyak. Kekeringan sudah melandam sejak tiga bulan lalu. Emang kekeringan Pak? Iya. Sudah berapa lama Pak? Sudah ada tiga bulan. Tiga bulan. Berapa kilo nih Pak? Dari rumah sini Pak? Ada 500 meter. 500 meter Pak? Pakai motor nih Pak? Iya. Ini akibat apa Pak? Keringan? Keringan. Ini kalau kekeringan ke sini ngambilnya? Iya, tiap hari ke sini. Ini ada tempatannya nggak ada? Nggak ada, di sini doang. Emang ada ini Pak? Ada, dalam sih? Ada, kalau sore habis. Warga pun harus bulat-balik menggunakan sepeda motor untuk mengambil air di kubangan. Dalam sehari, warga rata-rata mengambil tujuh galon air untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Tim meliputan melaporkan. Warga kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor antre panjang membeli beras bura. Pasar murah diselenggarakan pihak kecamatan menjawab semakin naiknya harga beras akibat musim kemarau. Warga kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Kamis pagi, antre panjang di kantor kecamatan untuk membeli beras murah yang dijual 10 ribu rupiah per kilogram. Beras yang dikemas dalam karung 5 kilogram tersebut dijual 50 ribu rupiah. Warga pun senang, apalagi saat ini harga beras medium sudah berada di 13 ribu rupiah per kilogramnya. Alhamdulillah, saat ini harga beras lumayan melambung tinggi. Berhubung ini dari kecamatan saya dapat, Alhamdulillah, agak murahan. Harganya berapa sih di kecamatannya? 50, Pak. Untuk pasar murah, kecamatan Sukaraja menyediakan 5 ton beras. Pasar beras murah ini rutin dilaksanakan 3 bulan sekali. Namun warga berharap, pemerintah bisa menurunkan harga beras di pasaran, agar mereka tidak lagi bergantung pada penyelenggaraan pasar murah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!